Ini aksinya dari aliansi BEMS-UNS, mas. Jadi aliansi BEMS-UNS. Ini dari aliansi BEMS-UNS. Jadi aliansi dari 9 BEM di UNS. Karena ada UNS, ada BEM IPA, ada UNS. Jadi kita bergabung untuk satu suara. Satu suaranya itu, mas. Jadi untuk pemuda itu, kita disini prihatin, mas. Kita disini prihatin. Banyaknya sekarang kasus-kasus yang digaungnya oleh pemuda, kayak korupsi, itu digaungnya oleh pemuda. Terus tawaran-tawaran digaung oleh pemuda. Karena itu, kita disini mengusung satu nama, aliansi BEMS-UNS untuk mengikratkan sumpah pemuda ini. Kita akan melihatkan kembali, sumpah pemuda itu seperti apa. Kita lihat, di tulisan sumpah pemuda itu, ada nilai-nilai kesatuan dan kesatuan. Kalau kita lihat, di kasus-kasus sekarang ini, kesamaan kesatuan Indonesia itu rapuh. Penguda-penguda ini banyak yang takut. Banyak yang korupsi. Apakah itu sumpah pemuda? Apakah itu pemuda Indonesia? Maka tidak kan. Ada yang kita ingatkan kembali, sudah 84 tahun ini sumpah pemuda ini ada di Indonesia. Kita ingatkan kembali, masyarakat Indonesia kita ingatkan kembali, bahwa sebuah pemuda harus ada dalam diri kita sendiri. Bahwa selalu ada, ini harus selalu menyala dalam diri kita sendiri. Untuk pemuda yang satu, untuk Indonesia yang satu, kesatu adalah bersatu. Terima kasih. Dan harapan untuk aksi ini apa, Mas? Harapan untuk aksi ini, kita sama-sama berharap. Ini kan karena kita mengajak masyarakat Solo untuk menandatangani, kalau dilihat dari MMT kebanyak ini. Jadi, kita datangani, setelah ditandatangani, lalu kita kirimkan itu kembali kota, ke pemerintah, ke pemerintah kota. Ini sebagai tindakan nyata kita, untuk kita mengajak masyarakat, kita mengajak pemerintah, ayo, kita wujudkan kembali, supaya mudah seperti apa sih, kita harapan masyarakat Solo, seperti apa sih untuk pemuda Indonesia? Nanti kita kasih ke Pemuda Indonesia. Harapannya juga, agar pemuda Indonesia lebih bisa bersatu dan kesatu lagi, lalu kita tanamkan lagi nasionalisme, patriotisme, dalam diri kita sendiri. Karena kan di sini sudah sangat rapuh, terdegradasi moral kita oleh keadaan. Karena itu, kita ingatkan kembali, untuk 84 tahun Sumpah Pemuda ini, bukan hanya di hari Sumpah Pemuda ini, tapi untuk besok, terus terusnya, dan untuk selamanya Indonesia. Terus satu, 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 satu. Dari mana, Mas? Dari Perang, sebelumnya. Oh, iya. Selanjutnya, Mas? Kalau kasih tahu, terima kasih.